Bismillahirrahmanirrahim Yang sama-sama kita banggakan Tamu terhormat kami Yang datang ke kampung Sukapura Dulu itu disebutnya kampung Sukapura Maka sampai sekarang kalau menulis alamat Kampung Sukapura Jadi tidak pernah kelurahan Sukapura Begitu Pak RW ya Bapak Ustadz Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Ustadz Mustafa Kamal Semoga Allah berikan beliau kesehatan Allah panjangkan usianya Dan dimurahkan riskinya, dimudahkan Kemudian yang kita banggakan Inspirasi kita Yang selalu menginspirasi saya Ustadzah Wirian Ningsih Ahlan wasahlan juga di Sukapura Ibu-ibu sekalian Yang dirahmati Allah Ustadzah itu punya Putra putri soleh Dan soleh 10 orang ya Ustadzah 11 dan hafiz Quran Saya 3 itu susah loh Bu Hafiz Quran Jadi mudah-mudahan Kita belajar nanti sama beliau Oh ya 11 11 Ustadz tadi kurang 1 Ustadz 11 Beliau adalah ketua BPKK Di DPP PKS Kemudian yang kami muliakan Dan kami banggakan Ustadzah Solihah Ketua BPKK Dewan Perwakil DPW PKS DKI Jakarta Tidak lupa yang kami banggakan Panglima kita di Jakarta Utara Ustadz Ahmad Mardono Besar selu jajaran pengurus Kemudian para Ustadzah Para kader da'wah Ibu-ibu yang saya cintai Akuan dari pagi sudah menunggu Ibu saya mau tanya Kabarnya sehat ya Bu ya Alham Kalau ditanya kabarnya sehat Ibu Alham Nah ini Ustadz Sukapura itu sangat spesifik sekali Yang hadir ini keluarga RW nya keluarga RT nya keluarga LMK nya pun keluarga Jadi saya yang paling bersyukur Tinggal di Kelurahan Sukapura Karena sebagian besar Adalah keluarga besar kami Disini Selamat datang juga Ketua LMK Kelurahan Sukapura Bapak Ahyat Inayatullah Ini juga yang tadi saya sebutkan Beliau adalah keluarga saya Pak RW Baru berapa bulan Pak RW terpilih? Dua bulan Yang lalu pemilihannya juga disini Jadi kalau ada RW Mau pemilihan Biasanya silaturahim Ke kita-kita Karena keluarga besar LMK juga begitu Lurah yang baru datang juga Biasanya Silaturahim juga Kepada kita-kita disini Sampai Kapolres pun juga begitu Pak Jadi kalau ada Kapolres penggantian Biasanya juga silaturahim juga Ketempat kami Itulah Allah beri keberkahan Dari silaturahim Banyak keluarga Banyak sahabat Dan di Sukapura ini Sangat unik Kita bertetangga Dengan kawasan Berikat Nusantara Yang di dalamnya ada sekitar 150 Perusahaan terbatas Perusahaan yang dimana Pekerjanya hampir 80% adalah pekerja buruh perempuan Tetapi Pak Sekjen makin kesini Perusahaan makin berkurang Katanya Ekonomi kita ini lagi kurang baik Jadi berdampak buruk Sebagian kami Warga Sukapura Kelurahan Sukapura Semperbarat Terolotan Dan sekitarnya Mendapat keberkahan dari hadirnya PT KBN ini Kawasan Berikat Nusantara Adalah salah satu BUMN Yang kami menempatkan Sebagian besar buruhnya Pada kontrakan kos-kosan kami Begitu ya Jadi bayangkan Kalau ada 150 PT Pada waktu itu Satu perusahaan bisa 3 ribu karyawannya Maka 60% penduduk Sukapura Adalah penduduk pendatang Begitu Tetapi Hampir Sekitar 20 tahun Masa kejayaannya Sukapura Sekarang Sudah mulai-mulai Agak merdup sedikit Saya tidak tahu Siapa yang salah dalam Mengatur ekonomi negara kita Ya ibu-ibu sekalian ya Mudah-mudahan Kita doakan ya bu ya Kita punya pemimpin yang nanti Mau ganti apa terus bu Pimpinannya Kalau ibu mau Sukapuranya baik Mau ekonomi kita tumbuh kembali Di Sukapura Yang dagang nasi uduk laku Yang jualan Kecil-kecilan di depan rumah laku Karena biasanya Ustazah Wiwi Kami itu rata-rata Mohon maaf Seperti rumah yang di depan kita Itu diatasnya kontrakan Jadi saking baiknya penduduk Sukapura Di bawahnya tinggal di bawahnya tinggal keluarga inti Maka diatasnya itu dibangun kontrakan-kontrakan kos-kosan kecil dua atau tiga kamar Lumayan membantu bayar listrik dan bayar air Ibu-ibunya yang tidak kemana-mana biasanya bantu mengasuh anak-anak buruh yang bekerja Nah ibu-ibu nyambung nih nanti ada daycare program daycare Jadi sebagian ibu-ibu yang tinggal di rumah Biasanya mengasuh anak-anak pekerja perempuan yang bekerja di dalam Kalau kami punya lima atau enam kontrakan Maka si pemilik rumah Biasanya berdagang di bawah Jadi ada mie goreng Ada telur dan sebagainya Warung kecil-kecilan Dan inilah yang menghidupkan sebagian besar Kami-kami Pak RW ya bisa sekolah Kami-kami bisa berusaha Dan menghasilkan generasi-generasi yang berpendidikan Kalau dulu di Sukapura yang kuliah ibu ayah saya saja bu iwi Jadi almarhum tuh sempat sekolahnya kuliah sampai di Jogja di UGM Selebihnya kita warga petani pada waktu itu Nah tapi sekali lagi ala kuliah Ibu-ibu sekalian di belakang ini dari pagi nih Ini keluarga besar saya Udah pada sarapan? Ada yang sebagian belum? Saya belum Ibu sehat ya? Anak-anaknya juga sehat? Punya uang? Alhamdulillah Kalau tidak punya uang nanti minta sama suami Jadi inilah perempuan-perempuan hebat saya Paling mengagumi kalau ada buruh Ada buruh perempuan Kemudian hidupnya sangat Sederhana Tetapi punya cita-cita yang besar Kami Di belakang rumah kami kebetulan juga sama Ibu kos-kosan kecil-kecil Dan alhamdulillah Inilah keberkahan Allah kasih tinggal di Sukapura Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Atas kehadiran Ibu yang menginspirasi kami Ustazah Wiwi Ustazah Lili Kemudian Bu Eli Dan yang lain-lain Terutama Pak Sekjen kita nih Dari jadi sampai ke Sukapura Dan Kepada seluruh jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera Saya ucapkan terima kasih Dari Warga Sukapura dan sekitarnya Dari para ustazah Para umahat Mudah-mudahan Di 20 tahun Usia Partai Keadilan Sejahtera Usia yang akan Allah berikan kejayaan Usia yang Allah akan berikan kemenangan Merubah warga Merubah wajah nasional Merubah wajah Jakarta Dan merubah wajah Sukapura Jadi lebih baik lagi Jadi dari saya itu saja Terima kasih sekali lagi Dan Buwi satu Saya lupa menginformasikan Kami di DPRD DKI Jakarta Baru menyelesaikan pembahasan RPJMD Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Dan salah satu program strategis daerah Yang dipunyai oleh Gubernur Baru Adalah program pemulihaan perempuan Itu sudah masuk dalam program Janji Andi Sandi Dan pemulihaan perempuan Jadi kata-kata yang diangkat Bukan keseteraan gender Tetapi adalah Pemulihaan perempuan Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih Selamat Hari Kartini Mudah-mudahan Kita para ibu yang akan menjadi inspirasi Untuk semuanya Terima kasih Atas segala salah Dan kata saya mohon dibukakan Begitu maaf yang seluas-luasnya Aku lukau dihaza Wa astagfirullah li walakum Wallahul mu'afiq alami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati